Semarang Breakfast Briefing with Nadia Inspirasi Digital Investasi Terima kasih Hai, ini kita di Teater Malik Rancla, Semarang ya? Asia Tenggara Asia Tenggara Teater di Pasitas 800 tempat duduk 800 tempat duduk, cuma ini kayak satu-satunya nih? Iya Mari kita lihat guys Hai guys, inilah Pak Haryanto Halim, seorang pengusaha, dia yang punya Marimas Group Perusahaannya ada Marifood dan juga banyak item-item yang lain ya, termasuk herbal Nah, hari ini kita berada di sebuah teater di kawasan sekolah Karangturi Luas nih, kedap suara gak nih akustiknya? Oh bagus Akustiknya bagus Itu kalau paduan suara di depan gak usah mic sampai belakang dengar Luar biasa Di tengah teknologi digital saat ini yang luar biasa majunya Tapi ini kita harus tetap memelihara nilai-nilai seperti ini ya Pak? Oh iya, artinya ini untuk tampilan budaya yang tradisional pun Tapi kalau ruangannya disetting dengan modern, dengan akustik yang bagus Dengan teknologi, ya akan menjadikan sebuah tampilan itu bisa dinikmati dengan maksimal Iya Emang luar biasa sekarang ya ketika zaman sudah berubah masuk Disebut-sebut revolusi industri 4.0 Wah kita akses kemana-mana lebih mudah Bahkan ya sekarang mungkin juga semua sekolah-sekolah sudah pakenya online Pak? Ya, bisa Tapi tidak bisa menggantikan guru Tidak bisa menggantikan guru Tidak bisa Tidak bisa menggantikan setting pertemuan Tidak bisa face to face Kalau nggak semua murid belajar di kamar sendirian Lihat gurunya ngomong nggak bisa Tidak bisa Satu dia jadi individualis Kedua tidak ada disiplin untuk kesana Tidak bakal aja Eh tapi kok HHH Pak Haryanto Halim ini kok bisa Dari dunia usaha itu kan Konser pengeran di pendidikan Sejak kapan tuh Pak? Tidaknya jadi pengurus disini Diajak? Tidaknya dua saat diajak atau Kok mau? Alumnus Oh, alumnus sekarang tuh Again Kalimbatan, ya Oh, berarti dia memang Ini sekolah bisa begitu besar dan luas Ini juga berkat Alumnus juga Alumnus pada Dipra alumnus Yang nyumbang juga banyak alumnus Banyak alumnus Untung, alumnusnya orang kaya-kaya ya Jadi sekolahnya gede banget Tidak sih bukan kaya Tapi murah hati Murah hati Oke Pak HH kita bicara digital Orang bilang kalau kelahiran tahun Kayak Pak HH ini kan kelahiran tahun Baby boomer Baby boomer itu adaptasi Adaptasi generasi Adaptasi terhadap teknologi Digital saat ini itu Kayaknya kurang gitu Padahal kan tetap harus beradaptasi Gimana Pak seusia Pak Haryanto Menyikapi era digital saat ini Ya zaman sekarang istilahnya Wagi laseh gitu Itu istilah anak muda Jadi memang sudah luar biasa lah istilahnya Tapi tetap tidak bisa Menghilangkan apa itu yang namanya Kearifan lokal Apa akar budaya Kalau semua terbawa modern Lalu bedanya apa anak milenial Indonesia Dengan orang Amerika Itu kan sama kalau di Amerika Tapi tetap beda harusnya Dengan milenial Indonesia dengan milenial China Dengan milenial Singapura Kita punya value yang berbeda Punya value yang beda Punya jadi diri yang berbeda Dengan digital dan teknologi informasi sekarang Itu kan kemudahan-kemudahan Kepraktisan-kepraktisan itu kita dapat Betul Manfaat dalam dunia usaha apa Pak? Oh banyak sekali Misalnya salah satunya reporting lah Misalnya Ya dulu banyak nulis Sekarang sales misalnya ke toko Nggak usah lagi Dia bawa gadget Ambil order Sudah dicetak di kantor Tanpa dia harus pulang Iya, iya, iya Iya kan Itu satu Iya Dan mungkin Kalau penjualan Pak? Penjualan kita masih menggunakan yang Apa Konvensional meskipun caranya juga Sudah harus berubah Tapi kalau gantung kan dari online Nggak bisa Nggak bisa semata-mata itu Tetap harus ada Tetap harus Perjumpaan Online mungkin untuk barang tertentu Misalnya yang startup Yang bikin di rumah sendirian Nah itu bisa Karena dia kalau harus bayar orang Malah mahal Tapi kalau untuk kita yang consumer good Tetap harus butuhkan Distribusi yang sudah ada Tapi caranya juga berbeda Jadi memang beberapa rantai distribusi Harus dipotong Sehingga kita langsung ke rantai terakhir Misalnya Itu harus dijalankan Dan itu nantinya Kalau bisa dikelola dengan aplikasi Ya bagus juga Mantap Mantap ini Nah Pak H Di Semarang ini kan sekarang juga Muncul banyak Apartemen Juga Pak H ngeliatnya gimana Untuk investasi apartemen di Semarang Ngeliat ke depannya gimana Pak? Ya kalau saya lihat Semarang sudah tambah rame sih ya Tambah rame ya dari Memang patut dibatangi Pas Semarang ini? Wah ya patut sekali Untuk semua yang ada dimanapun Acaranya coba lihat Yang kemarin bulan apa itu Sampai saya sedekan Sampai waduh ini Semarang naik karnival Itu salah satunya Sampai di Semarang 5 penuh terus loh Kemarin ada APEXI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Wah luar biasa Indonesia Expo Indonesia Expo Jadi Moto MXGP nanti mau ada juga Saya kan juga punya apartemen di Semarang sini Wow Saya sewakan sampai penuh loh Gila luar biasa Sampai nolak-nolak Bentar lagi di Cordova dia Iya dimana itu? Cordova Department Itu kawasan kampus Undip itu Bagus ya itu kelihatannya Luar biasa itu Luar biasa Wakilasih Wakilasih Jadi kalau Pak HH aja Eh Mami Sorry Kalau Pak HH aja udah bilang begitu Berarti emang ini Sudah Gak diragukan lagi Wakilasih banget lah Apalagi ya Sekarang ini Wah Kita ini Tantangan kita makin besar Kita dituntut untuk beradaptasi Merubah mekanisme dan cara-cara kita Dalam berbisnis juga Dalam berusaha Kalau era teknologi digital Informasi Yang sudah Begitu Pesatnya sekarang Kita gak beradaptasi Agak sulit Tapi tadi Pak HH bilang Tetep lihat tempatnya Bagian mana yang harus kita manfaatkan itu Mana yang tidak asal value kita Ke Indonesiaan kita Tidak hilang Betul Artinya kita menjual Indonesia Bisa lewat aplikasi digital Dan lain-lain Tapi kan yang dijual Tetep kearifan Indonesia Bukannya terus Yang dijual digitalnya Mereka bilang Di Amerika ya ada digital-digital Itu konten tuh Iya itu konten Artinya Wah anak muda Indonesia Bisa yang wah jago IT Tapi juga bisa nari Wayang misalnya Bisa nendalang Kenapa? Cuman pake-pakaiannya aja Tapi kan minimal saya Menjadi provokator gitu kan Ong saya aja yang Seperti ini Artinya bukan dari Etis Bali ini kebetulan Tapi saya suka Wah ini bagus Caranya pake sarung aja Beda dengan sarung Jawa misalnya Nah ini kan Kekayaan sebenarnya Kekayaan Indonesia Betul Luar biasa Wah gila sih Wah gila sih Tuh kembali ke Semarang lagi Di Jakarta Di Jakarta Oke duit berpaksa Tapi duit berpaksa Tapi duit berpaksa Kembali ke Semarang lagi Saya tetap Dapat macam Di mana caranya Duitnya Dapat di Jakarta Tapi Di Semarang Smart Investment For Smart You